Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini teman-teman kemarin saya baru bahas egg binding ya dan ternyata ini terjadi ya saya 2 hari ini gak ngecek kandang dan ternyata ini telurnya jatuh di bawah ya dia bertelur di bawah karena susah ngeluarin telurnya dia hampir saja mati tapi alhamdulillah masih selamat ya alhamdulillah sekali kalau telat dikit aja saya nangis saya kehilangan ini petina petina yang menurut saya itu karakternya enak sekali ini masih kayak itu ya apa namanya burungnya masih agak lemes dia kita nanti kasih cacing aja teman-teman habis ini jadi ini kata bapak saya kemarin iya ini pantesan burung kok di bawah terus tapi bapak gak tanya sama saya kenapa itu untungnya masih selamat alhamdulillah dan disarang sana ada 3 egg butir ini telur keempatnya dia gak mampu buat naruh disana akhirnya tadi di bawah teman-teman tadi di bawah ya alhamdulillah masih rejeki lah dan treatmentnya pertolongan pertamanya sih ini harus kita kasih cacing teman-teman karena cacing proteinnya tinggi dia juga buat tenaga juga ya protein kan buat sumber tenaga jadi dia mau ngeramin lagi mungkin ya semoga mau ngeramin sih kalau enggak ya terpaksa kita masukin ke mesin tetas itu telur-telurnya sekali lagi teman-teman saya himpau ya hati-hati lah kalau burung bulu sudah tua itu lebih baik di ini aja teman-teman apa namanya diangkut aja terus istirahatin di kandang kotak gitu aja kalau masih tetap di kandang boiler kayak gini dia kalau karakternya bandel seperti ini nih dia pasti akan ngunjal lagi ngunjal lagi kayak gitu loh makanya bahaya juga tapi memang kadang ada ya petina yang dia tahu kapan mau berhenti jadi ketika dia bulu udah tua udah dia stop gak mau ngunjal dan dia jatuhin bulu tapi ini nih karakter yang bandel jadi dia tuh apa istilahnya yaudah napsunya tinggi kali ya dia bulu tua pun ngunjal terus makanya efeknya itu kayak gini nih untung masih selamat ini telurnya ini ya agak pesok gitu ya ada penyok gitu ya ini nanti gak bisa saya taruh di itu di sarangnya gak bisa saya campurin sama tiga telur lainnya dan ini nanti saya mau masukin ke inkubator teman-teman karena ini berhasil kepecah kan kalau disitu kalau dia nanti mengeramin ini kena senggol dikit bisa pecah dan nanti malah yang tiga itu gak jadi sama sekali makanya oke kita setel ke mesin penetas telur aja teman-teman oke semoga bermanfaat teman-teman tetap hati-hati ya burung kalian yang tau karakternya ya kalian ya harus sering kayak gini nih meluangin waktu mengamati oh ini karakternya karakternya gimana ini burung ini kayak gimana jadi kita tau kalau kayak saya ini paham betul nih burung memang dia bandel ya dia waktu masih bulu baru tuh dia anak kan dicabut baru pagi cabut sorenya udah ngunjal ini memang tipe-tipe yang kayak gitu ya tapi dia bodoh dalam dalam ngasih makan anaknya bodoh makanya ada plus minusnya burung ya ini burung ini kalau ngelolohin anaknya yang dilolohin cuma satu dua yang lain gak diloloh makanya nanti kalau kecolongan mati semua kayak gitu makanya saya sering ambil dari nol hari nih burung ini nih gitu ceritanya karena memang ada kelemahan yang masing-masing ya Alhamdulillah masih rejeki saya masih hidup teman-teman burung ini ini wah salah satu udah kayak kayak keluarga saya sendiri teman-teman ini burung ini betina yang ya bagi mungkin bagi orang biasa-biasa saja yang gak ada istimewanya tapi bagi saya tuh ini nilai historinya tuh ada sih makanya ya gitu lah oke kita kasih ini ya apa namanya kasih cacing dulu teman-teman ya sama kita inkubator ini dulu ya kita udah nyalain inkubatornya teman-teman jadi seperti biasa kita apa namanya taruh telurnya disini aja seperti ini ini masih gak dibersihin ya teman-teman ya ini bekas sangkang yang dulu-dulu jadi kita posisikan seperti ini oke barangkali masih ada yang tanya om inkubatornya salah-salah bukan inkubator ya om mesin tetasnya gimana apa namanya suhunya oke yang paling penting suhu dan kelembapan serta termostatnya itu sendiri ya ini yang paling penting sih prinsipnya mau pakai kardus mau pakai buat seperti ini sendiri itu yang penting itu unsurnya itu ada 4 ya 4 ya 1 banyak sih sebenarnya yang pentingnya gini nih suhunya ya terus termostat kelembapan terus apa lagi ya terus ada lubang udaranya teman-teman karena ini kan ada karena ini sebenarnya kan dia kan bernafas juga dari pori-pori telurnya itu karena dia kan mahluk hidup teman-teman dia butuh oksigen kalau ini rapat semua itu ya fertilitasnya jadi turun lah tetap kebanyakan bisa mati di dalam gitu ya oke itu aja teman-teman ya semoga telurnya ngisi dan kita mau ngasih indukannya ini si cacing dulu ya biar ada tenaganya semoga bermanfaat info dari Gacamata David sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suhunya 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 lupa ya kita kasih tau barangkali ada yang belum tau suhunya antara 37,4 sampai 38 8 udah sekian kemudian kemudian Terima kasih.